Meninggalnya sosok Marissa Hak menjadi berita mengejutkan di beberapa hari belakangan. Adik Marissa mengatakan kakaknya meninggal dunia di kamar tidurnya tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun sebelum meninggal. Setelah dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut, Marissa Hak dinyatakan meninggal dunia. Secara medis, kemungkinan ia mengalami kematian nocturnal. Sindrom kematian nocturnal juga memiliki nama lain yaitu sindrom brugada. Apa saja penjelasan mengenai sindrom ini? Bagaimana dokter dan spesialis menangani penyakit ini? Semuanya akan kita bahas bersama redaktor Detik Health dalam editorial review. Selanjutnya Detik Sore akan membahas perdagangan bayi di wilayah Jawa Bali. Diketahui baru-baru ini ditemukan praktik jual beli bayi dengan menyasar ibu hamil yang terkendala ekonomi. Bagaimana sindikat jual beli bayi ini bisa terjadi? Apa saja yang menjadi penyebabnya? Simak liputan lengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Lalu untuk menutup sore ini, Sunset Talk akan kembali menghadirkan firman Marihot dari Investasiku. Kali ini akan mengajarkan tentang bagaimana cara menghitung break-even point dalam investasi saham. Pastikan tetap bersama kami hingga penghujung sore nanti. Dan kita sambut bersama host kece kita sore ini. Pocot Kamaral dan Eduardo Simorangkir. Iya, masak air sampai sore. Cakep. Selamat datang di Detik Sore. Yee, sore hari senja berwarna. Cakep. Burung pipit pulang ke sarang. Cakep. Hati tenang terasa damai. Iya. Menyambut Detik Sore yang penuh dengan... Kesenangan. Gak kedengeran tadi akhirnya karena udah diteriakkan dulu. Iya, gak kedengeran. Seru kan Mantun? Nah besok-besok kita nyanyi pak. Sekarang aja. Oh, sekarang aja. Silahkan pak, coba. Mantap sekali. Coba. Ayo dong opening Detik Sore. Musik. Musik. Ini rap kayaknya ya. Rap, nge-rap, nge-rap pak. Detik Sore ada di sini. Mari kita bersama-sama. Mari kita. Ada palsu siapa? Berdendam, berbicara. Apapun di detik kok kita obrolin bareng-bareng. Detik Sore. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Jam berapa pak? Jam berapa pak? Setengah empat sampai jam enam. Jam enam sore abis pagun kita. Greg, besok hadir lagi. Yeay. Yeay. Sudah cukup kah opening tadi membuat program ini akan segera dibungkus? Jangan pak. Jangan gitu pak. Jangan. Jangan. Jangan, jangan. Ya balik lagi sama kita. Di detik sore. Gak cuma. Hore, hore. Kita berdua senang banget detikers. Walaupun nadanya tidak mencerminkan kesenangan ya. Betul. Tapi kan euforianya yang penting. Euforianya di awal tadi. Kita pengen nanya dong buat detikers semua mungkin yang udah join dan tune in ke detik sore-sore ini. Boleh tulis di kolom komentarnya. Gimana sih caranya supaya bisa quick win biar dapat semangat dari orang yang lagi lesu? Oh iya. Gimana ya caranya ya? Kayak lo bisa gak tiba-tiba yang semangat dari yang tadinya lesu, lemah, letih, lunglai, lenjeh. Lenjeh ada. Tapi iya ya itu kan susah. Susah. Kayak tiba-tiba balikimut kan bukan orang yang punya penyimpangan yang bisa tiba-tiba beda moodnya gitu. Iya benar-benar. Kalau lo gimana caranya? Ya itu gue gak tau caranya gimana. Biasanya dengan makanan atau minuman. Coba deh hidup bareng sama gue. Semangat terus pasti. Boleh? Boleh. Dimana hidupnya? Ah? Dimana hidupnya? Ya kita coba abis ini. Oh bisa ya. Emang kalau misalnya hari-harinya pocu tuh kayak gimana sih? Pontan. Hari-hari gue biasanya. Misalnya pagi, pagi dimulai dengan bangun jam. Gue tuh bangun pagi, gue morning person BTW. 4.30. Solat subuh dulu. Kebetulan saya masih beribadah nih gini-gini ya kan. Subuhan beres-beres biasanya. Ini bukan konten prank orang tua yang biasa ada di TikTok itu ya. A day in my life. Buat dikasih tugas ke guru ya. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Tapi gitu, tapi biasanya. Oh tapi gue itu paling suka nyanyi pak. Oh nyanyi. Jadi gue nyetel musik. Bangun bangun nyanyi. Coba, lo langganan Spotify gak? Iya. Coba, lihat sound capsule-nya sekarang ya. Kita adu-aduan. Siapa yang paling banyak menghabiskan waktunya yang biasa-biasa aja ini dengan mendengarkan musik? Oke coba. Gue itu di September ya terakhir berarti ya. Iya. Lo berapa? Dimana sih? Pak! Dimana sih pak? Ini. 7.269 menit. 7.933. Banyak kan? Eh lagunya ada yang sama. Mana? Wah yang sama kita. Iya kita lagunya sama. I just woke up from a dream. Gak mau pak, saya gak nyampe. Saya kan tau diri pak. Gak mau saya. Nanti aja di detik sore berkaroke ya. Oh iya boleh. Kita nyanyiin. Lagu kesukaan kita berdua. Yoi. The Prayer. Andrea Bocelli featuring Celine Dion. I say a little pray for you. The morning I wake up. Udah ya pak. Udah ya cukup ya. Takut yang lain pak. Ada yang gak tau lagunya. Bener. Detik kan siapa kabar? Ini udah hari Kamis anyway. Eh cepet banget ya. Bener. Kayaknya kemarin kok terakhir ninggalin detik suara itu hari Jumat. Tiba-tiba udah Kamis lagi. Ya Kamis lagi. Perasaan tuh baru sehari deh siarannya. Masa sih gak berasa ya? Iya gak berasa emang. Tapi kalau gaji sih berasa. Udah gak ada lagi nih tanggal 3. Oh gitu. Tapi kan tenang. Nanti kita ngomongin cuan-cuan pak. Oh iya betul. Kita akan kulik bagaimana caranya bisa balik modal. Lewat berinvestasi di saham. Misalnya kayak pocut ngeluarin 3 juta di investasi pertamanya di pasar modal gitu. Iya. Kita hitung kapan bisa balik modalnya rata-rata. Wah menarik banget. Itu tuh yang dibutuhkan tuh. Iya. Kapan tuh kira-kira bisa beri tas barunya. Nanti di akhir ya gitu ya. Lama-lama leher gue patah nih kalau ngikutin pocut bicara gitu. Ini namanya pemanasan leher pak. Jangan badan doang yang dimanas-panasin. Lo bisa gak yang kayak patahin leher terus bunyi gitu? Coba-coba-coba lo bisa gak? Gue gak bisa, gue gak bisa. Gue gak bisa juga. Bisa di saat-saat tertentu doang ini lagi gak bisa nih. Ini gue juga gak bisa sih. Yaudah deh. Nah nanti kita panggil keretek. Don't try this at home ya. Nanti kita panggil keretek ke detik sore ya. Udah pernah. Oh udah pernah lagi. Udah pernah lagi ya. Kan sama gue belum. Siapa tau keretekan gue banyak. Bisa. Ya kan boleh siapa tau. Ya kan. Sampai sore jam 6 sore ini kita akan ngobrol banyak hal di detik.com. Hari ini ada banyak sekali informasi yang menarik. Untuk kita sebarkan termasuk nanti di editorial review. Kita akan ngobrol soal bagaimana seorang manusia bisa diambil nyawanya dalam keheningan. Iya betul. Cuma itu tuh sebenarnya menurut gue ya untuk orang yang nyawanya dia ambil saat keheningan itu kayak jadinya lebih gak sakit gak apa gitu. Kayak lo juga wis kalau misalnya suatu saat nanti akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Kayaknya pengennya yang tenang gitu ya. Iya gak sakit dulu. Gak sakit dulu. Benar. Cuma yang sedihkan keluarganya kaget. Tentu yang paling menyedihkan ketika seorang anggota keluarga berpulang itu sejujurnya adalah yang ditinggal. Yang ditinggal betul. Karena dia yang akan merasakan di dunia ini bagaimana sakitnya hidup tanpa orang yang selama ini bersama dengan dia gitu kan. Sementara yang sudah pergi mestinya dengan iman yang kita percaya sudah berada di alam yang lebih tenang. Betul. Mungkinkah embat emas 774 kilogram dan rugikan RI sekitar 1 triliun. Iya mungkin banget. Mungkinkah. Ini ada yang nyuri emas Indonesia kan waktu itu kan. Oh iya. Iya. Katanya nih The Tickers ini sudah ada update terbaru. Jadi ada warga negara Cina yang kemarin itu melakukan pencurian kuat-kuat emas, tampang emas di Kalimantan Barat. Kali ini ada update-nya. Dari Dijen Minerba, Kementerian SDM mengungkapkan bahwa terdakwa penambangan emas tanpa izin di Ketapang Kalimantan Barat inisial Yeha dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Ini dibacakan berdasarkan sidang pembacaan tuntutan di pengadilan negeri Ketapang Kalimantan Barat dan Yeha ini merupakan warga negara asing Cina yang pada kasusnya membuat negara rugi 1,020 triliun. Tunggu. Ruginya 1 triliun. 1 triliun. Dendanya 50 miliar. Kurungannya 5 tahun. Is it worth? Mohon maaf agak jauh ya Pak ya. Kenapa ya bisa itu terjadi ya Pak? Itu juga jadi pertanyaan sih. Apakah aturannya yang kurang bisa mengakomodir sehingga banyak terjadi kegiatan-kegiatan penambangan ilegal seperti ini. Tapi yang pasti ini adalah update terbarunya. Tuntutannya 5 tahun penjara detikers. Tim JPU Kejaksaan Negeri Ketapang adalah ketua dari penuntut umum pidana umum Kejaksaan Agung Mahendra D. Dan penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang Wara Endrini. Begitu. Ketigiatan penambangan ilegal dalam tunnel ini. Yang dilakukan terdakwa menggunakan metode peledakan untuk memberaikan batuan biji emas dan alat-alat berat. Batuan ini diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri. Bahaya tuh ya kan. Soalnya penggunaan merkuri ini untuk pengolahan emas tuh berbahaya banget buat lingkungan. Oh iya? Ya kan. Jadi kayak emang selain merugikan merusak lingkungan kita juga. Betul. Bayangin tubuh kita atau kulit kita terpapar oleh merkuri apa yang terjadi. Iya ya kan. Kayak skincare yang pakai merkuri aja udah gak boleh kan. Apalagi ini pasti akan lebih banyak kan presentasenya. Soalnya kalau merkuri itu kalau misalkan terbuang ke lingkungan. Baik ke air, tanah, udara itu tuh makhluk hidup sekitarnya yang bakalan terkena dampaknya. Mulai dari ikan kan, makanan apa, rantai makanan, tanaman gitu-gitu. Jadi emang bahaya banget. Tapi merkuri itu love of my life gak sih? Love of my life. You heard me. Pak, mohon maaf. Ini jatohnya benar-benar detik sore bernyanyi ya jatohnya ya. Kita bawa cuacana, cuacana ceria ini untuk yang lebih cerah. Karena kan sore-sore kita membutuhkan sesuatu yang kayak uap lifting banget. Udah capek. Bekerja seharian. Kita nonton deh dua manusia ini gitu kan. Boleh lah nyanyi-nyanyi dikit bareng-bareng. Walaupun suaranya agak pas-pasan. Gak apa-apa. Yang penting menghibur. Menghibur gak kita detikers? Kita menghibur gak? Makasih ya detikers ya udah nonton ya. Makasih ya. Jadi kemana-mana detikers kita break dulu. Oh belum ya? Pak, break mulu pak. Belum juga. Belum, belum, belum. Ini juga informasi yang perlu sekali untuk diketahui oleh para investor saham. Gue yakin banget detikers juga pasti banyak yang udah investasi di pasar modal. Bursa Efek Indonesia resmi mengimplementasikan layanan transaksi short selling. Hal ini seiring dengan berlakunya peraturan 2H. Tentang persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin dan transaksi short selling dan peraturan 3I. Tentang keanggotaan margin dan atau short selling pada tanggal 3 Oktober 2024. Short selling atau jual kosong. Ini adalah transaksi jual beli saham oleh investor yang belum memiliki saham tersebut. Secara sederhana, short selling adalah strategi investasi. Dimana investor pinjam saham dari broker dan kemudian menjualnya di pasar. Tapi Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyebut saat ini belum ada anggota bursa yang mendapatkan izin short selling. Sehingga layanan ini belum bisa diberikan kepada investor. Meski begitu, sudah ada 23 anggota bursa yang menyatakan minat untuk melakukan short selling ini. Dan diminta kepada anggota bursa yang berminat segera sampaikan permohonan resmi kepada Bursa Efek Indonesia. Sehingga bisa segera diproses. Begitu detikers. Sudah dirilis nih layanan transaksi short selling. Selling, 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 selling. Oke, selling, selling. Oke, transaksi short selling ini kalau misalkan lebih sederhananya lagi. Buat orang awam yang enggak paham ginian tuh kayak gimana sih? Coba. Nanti kita akan tanya ke Mbak Sheryl ya. Oh betul. Karena beliau adalah orang yang mestinya lebih mengerti dan punya otoritas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, iya, iya. Penasaran-penasaran. Soalnya kayak masih menerka ini apaan sih? Walaupun di sini tadi ada nih sederhananya gimana. Cuman kayak kayak gimana sih caranya. Kalau orang awam kan kadang-kadang bingung kan. Kalau hal-hal kayak gini tuh kayak bentar-bentar gimana, gimana, sederhananya gimana, gimana gitu. Benar, nanti kita kasih paham ya orang-orang awam ini ya. Betul, ya kan siapa lu tertarik. Exactly, betul. Dan juga hari ini kita juga kemarin kan kita sempat ini ya, sempat absen ya untuk ngobrol sama Mbak Sheryl. Soal perdagangan bursa saham hari itu terjadi seperti apa. Hari ini kita akan hadir lagi dengan investasi Kudetikers, ada market review barengan sama Mbak Sheryl nanti. Karena banyak nih yang mau diupdate, sejujurnya. Karena kita tuh punya banyak sekali hal yang harus diupdate terkait dampaknya ke pasar saham. Terutama setelah adanya eskalasi konflik di Timur Tengah. Oh iya, bener-bener-bener. Itu berarti yang serangan misil kan? Betul, ke Israel dari Iran. Katanya nanti akan ada balasan lagi. Waduh, ini kalau misalkan berlanjut-berlanjut gini berarti ngaruh banget kan sama kayak persahaman-persahaman kita kan? Ngaruh lah, karena itu salah satu sentimen yang berpengaruh kuat akhirnya terhadap kegiatan ekonomi dunia. Jadi kita bisa dirugikan dong dalam hal itu? Bisa. Tapi menurut gue mendingan daripada dibalas sama misil, mendingan dibalas dengan dusta gak sih? Dibalas dengan dusta, namun mencintamu takkan ku sesali karena aku yang memilihmu. The Thinkers, kita boleh gak lihat sentimen-sentimen yang pengaruh di pertengahan pasar dulu? Atau mau NTMC dulu? Enggak ya? Sentimen aja. Sentimen-sentimen pasar. Kita hadirkan secara virtual di sini. Ada kok. Sentimen. Sentimen pasar hari ini tuh ada banyak, termasuk ekskalasi konflik Timur Tengah. Kemudian rupiah juga loyo. Harga minyak melonjak. Harga minyak melonjak. Wall Street rebound. Wall Street rebound loh Pak. Lo main basket gak? Lo main basket gak? Main dulu rebound. Ya rebound kan. Lo suka rebound atau layout atau 3 poin untuk cetak skor? Kalau di kedewasan ini kadang-kadang gue suka rebound sih Pak. Rebound enak ya? Rebound enak. Kayak memanfaatkan orang lain. Betul, karena yaudah deh daripada sedih kita rebound yuk. Iya, rebound. Rebound dulu. Kayak dalam hubungan tuh juga gitu sih kadang-kadang kayak suka rebound. Iya kan? Bapak juga suka gitu. Tapi kan kasihan gak sih Pak? Kenapa kasihan? Kasian. Orang yang kita reboundin. Iya bisa sih. Bapak laki-laki kadang-kadang gak mikirin perasaan perempuan Pak. Unc. Unc. Apa sih perasaan perempuan yang paling sering tidak dimengerti oleh lelaki? Oke, kita sebagai perempuan kadang-kadang bingung kita maunya apa. Dan kita terlalu gengsi untuk ngomong, pengen diperhatiin boleh? Gengsi banget. Jadiknya kita suka ngambek Pak. Benar-benar. Kan lo sendiri sebagai perempuan sulit mengetahui sebenarnya maunya apa. Iya. Gimana caranya kita tahu kalian maunya apa, sementara kalian sendiri gak tahu maunya apa. Jadi apa yang perlu dipahami sama lelaki? Oke, yang perlu dipahami sama lelaki adalah Udah ikutin aja nih perempuannya. Kasih aja kasih sayang. Udah. Cuman itu yang kita butuhkan. Kasih sayang. Kasih sayang ya. Kasih sayang, kasih duit, kasih mobil, kasih rumah, kasih emas. Pokoknya yang dikasih aja. Gitu. Ya pokoknya selalu memberi taharap kembali. Bagai sang surya menyenari dunia. Betul. Jadi matahari ya. Iya. Gala bunga? Matahari. Mungkinkah. 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 Gitu. Jangan mampir. Eh ada yang mau nyanyi gak? Ada yang mau nyanyi gak? Sini dong. Daripada kita berdua doang yang nyanyi. Ada yang mau nyanyi gak? Anak magang dong. Sini dong temen-temen magangers. Eh kita boleh gak ngobrol-ngobrol? Sini, sini, sini. Eh diangkut dong. Diangkut dong. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Eh Joy diangkut, angkut, angkut, angkut. Kita punya ini. Coba, coba. Sini, sini, sini. Wah ini yang kemarin. Mana batiknya dibawa gak? Iya. Sini, sini, sini. Take class sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini. Nah iya. Jadi kan kita ini kan mau ngobrol-ngobrol investasi. Kebetulan ada Mbak Sheryl. Nah ini tuh kita cewek-cewek kadang-kadang kan bingung investasi ini buat cewek tuh yang bagus apa sih. Iya kan? Kan makanya sekarang kita gimana kalau misalkan kita lihat sentimen dulu. Ada satu ketinggalan. Ada satu ketinggalan. Sini, sini. 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 Hari ini kita rame. Kebetulan kan mereka ini hari terakhir ya. Iya. Coy, 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 coy. Iya sini, sini, si angle kiri. Iya. Nah ini tuh mumpung ada cewek-cewek di sini ya kan. Nah kita kasih lihat dulu sentimen kita. Nanti kita ngobrol bareng cewek-cewek sama Mbak Sheryl untuk masalah nih investment-investment. Oh iya benar, benar, benar. Ya kan ada di sini ya. Kalian bertiga investasi enggak? Investasi enggak. Investasi benar. Investasi keren, keren, keren. Gokel. Ya udah kita nanti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam orang di sini ya. Enam orang di sini. Gak apa-apa bangku enam. Langsung kita cek sentimen kita hari ini. Cus. Cus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Eh sekarang semuanya rame-rame. Lo detik sore nih gak cuma hore-hore ya. Detikers, welcome back to detik sore. Gak cuma hore-hore. Bentar-bentar. Agak kontradiktif ya. Gak cuma hore-hore malah kalian hore-hore. Kan kita gak cuma hore-hore. Coba gak cuma hore-horenya tapi yang kalem gitu. Oh yang kalem ya, oke boleh boleh. Oke diulang. Detik detikers, kita udah balik lagi ke detik sore. Gak cuma hore-hore. Gitu. Nah Mbak Sheryl ini tuh mumpung banyak banget nih cewe-cewe disini ya. Ada kuok-kuoknya nih Pak. Gak apa-apa deh. Mumpung banyak banget ya cewe-cewe disini. Nanti kita boleh gak nanya-nanya tentang investasi perempuan-perempuan ini. Ini kan perempuan-perempuan muda. Boleh banget loh. Iya kan. Gak apa-apa sekarang. Sebelum kita tutup market, mereka nanya satu-satu tentang investasi. Oh iya-iya. Kalian tuh penasaran gak sih tentang investasi? Kalian disini pada berinvestasi gak? Banget. Katanya dia berinvestasi sama pacarnya. Mohon maaf. Apa yang kamu investasikan ke pacarmu? Apa hati? Gak ada ya kayak gitu perempuan-perempuan. Bahaya lah. Oh benih-benih kebahagiaan. Coba ada yang mau nanya gak sama Mbak Ceryl. Silahkan. Siapa? Kita hombing empat dulu apa gimana nih? Yaudah langsung aja. Jadi Mbak, aku kan beberapa hari terakhir tuh suka lihat emas nih. Terus juga. Emas-mas. Emas-mas Jawa juga. Terus kabarnya emas ini kan kemarin sempat naik terus turun lagi. Karena ada isu perang itu ya Kak ya. Ibu ya, ibu pocut. Jadi sebagai kita anak-anak muda nih yang mungkin belinya tuh bisanya cuma berapa gram. Terus dalam skala kecil. Apakah menguntungkan kita beli saat ini atau tunggu dulu? Oke. Coba gimana Mbak? Silahkan dijawab. Oke. Jadi temanya kali ini soal emas. Pertanyaan pertama ya. Memang emas itu salah satu investasi favorit para wanita? Pas ya berarti ya? Pas pertanyaannya. Pas pertanyaannya. Tidak dong? Tidak. Oke. Nah, kalau kita cermati. Memang harga emas sepanjang tahun 2024 ini sudah naik lumayan fantastis. Sekian belas persen sampai dua puluh persen. Memang kan fluktuatif gitu ya. Sekarang per satu troy ounce-nya emas tuh ada di 2.644 USD per troy ounce. Kalau biasanya kita belinya tuh emas batangan, itu sudah dikonversi antara harga per troy ounce sama nilai tukar 1 USD dan rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dengan kenaikan harga emasnya, ini juga membuat harga emas batangan itu juga turut menguat. Kayak awal tahun harga emas per satu gram tuh masih 1 jutaan. Bahkan nggak nyampe, masih 900 ribuan. Sekarang sudah 1 juta setengah per satu gram. Itu berarti naiknya sudah hampir 50% ya year to date. Ini memang kalau kita lihat historical sama kenaikan harga emas di tahun-tahun sebelumnya. Jarang yang ada kenaikan emas tuh sepantastis ini secara year to date. Emas biasanya per tahun naik paling di bawah 5%. Tapi memang kenaikannya tuh cenderung stabil dan konstan. Sehingga bisa dikatakan emas ini instrumen safe haven. Seperti itu. Nah, kalau mbaknya mau investasi dalam jangka panjang, Misalnya untuk mempersiapkan dana pensiun, which is banyak hal sekarang masih. Dia mau mempersiapkan buat nikah, mbak. Oh, buat nikah. Buat nikah. Nikahnya berapa hari atau berapa bulan lagi nih? 7 malam mendatang. Oh, kita aminin. Singkat juga ya. Singkat ya, apa tuh persiapan singkatnya? Apa ya investasi yang bisa? Investasi 7 hari. Sudah ada cowoknya? Eh, belum. Mau kita buka sayembara? Oke, bersikur boleh. Nomor link di bawah sini. Eh, takut. Oke. Jadi emas, kalau misalnya emas batangan, itu cocoknya investasi setidaknya 5 tahun ke atas. Jangka panjang. Minimal 5 tahun ya mbak ya kalau mau nabung emas ya? Hasilnya 5 tahun, seperti itu. Tapi kalau yang lebih jangka pendek menengah, misalnya kita katakan periodenya bulanan atau bahkan 2 mingguan, itu cocok masuk ke saham produsen emas atau saham distributornya emas di Indonesia. Seperti beberapa saham emas yang sudah listing di bursa saham kita tuh kayak ada MDKA, ada Antam, ada BRMS, ada PSAB, ada banyak lainnya. Memang kalau saham dengan harga emasnya langsung, emas batangan langsung, harga saham tuh lumayan volatile seperti itu. Makanya lebih cocok untuk jangka pendek menengah. Tapi kalau mau yang lebih stabil atau jangka panjang, cocok untuk emas batangan. Jadi bisa disesuaikan sama kondisi dan tujuan mbaknya lagi. Volatile itu berarti harganya fluktuatif. Kalau harga emas batangan dalam jangka panjang, cenderung menguat. Cenderung seperti garis lurus yang naik terus. Seperti naik-naik ke puncak gunung ya kurvanya. Nih nyanyi ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Oh semua ikutan. Di momen ini gue menyesal kita melakukan praktik-praktik itu ya. Iya ternyata ya. Satu studio gini semua soalnya jadinya kan. Eh guys, makasih banyak loh udah nemenin kita. Besok lagi ya, besok lagi ya. Besok lagi ya. Eh minta jajan dulu. Minta jajan. Nanti, nanti. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Ketak dulu. Mari pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Oh seru ya. Seru ya, seru ya. Udah jam 4 nih BTW geng. Oh iya bener. Udah jam 4. Jam 4 lewat tempat ya. Boleh deh kita tutup dulu ISG-nya hari ini. ISG hari ini ditutup di level 7.543 detikers. Atau turun 19 poin. 0,26 persen. Dengan transaksinya 11,7 triliun. Mbak Sheril, apa yang membuat ISG hari ini mayoritas mendekam di zona merah? Oke, kalau kita cermati memang bursa saham global di siang hari ini. Kompak bergerak konsolidasi cenderung melemah ya. Kita lihat hari ini bursa Eropa juga saat ini sudah pembukaan di sore hari ini. Bahkan koreksinya rata-rata di atas 0,5 persen untuk bursa-bursa Eropa. Bursa pre-market untuk Amerika nanti malam ini juga masih berada di zona merah. Kalau di Asia, pekan ini cenderung sepi dari sentimen. Karena siang hai libur sampai tanggal 8 Oktober hari nasionalnya. Seperti itu. Nah, kalau dari Indonesia, sentimennya sama. Terpengaruh sama bursa saham global. Yaitu kita tahu konflik geopolitik yang tidak berkesudahan bahkan semakin panas. Itu membuat pelaku pasar sekarang khawatir akan melebarnya perang ini seperti itu. Apalagi semalam juga ada komunikasi antara Iran dan Israel yang saling mengancam. Bahkan sampai melibatkan Amerika. Jadi kita khawatir dampaknya ini melebar seperti itu. Bahkan yang tadinya kita melihat, wah harga komoditas energi ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau konflik atau perangnya terlalu panas, kelihatannya fokusnya sudah bukan ke ekonomi semata. Tapi justru khawatirnya, ya emosi yang sudah pasti ya. Tapi justru khawatirnya kenaikan harga emas dan komoditas, eh harga minyak dan komoditas energi ini justru menjegal tren disinflasi di Amerika. Balik-baliknya ke The Fed lagi, ujung-ujungnya. Dan kita Indonesia sebagai negara importer minyak itu juga akan membebani pembelanjaan negara kita. Seperti itu. Itu juga bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi kita juga secara tidak langsung. Kalau ini konfliknya terus berkepanjangan. Seperti itu. Jadi marketnya sekarang khawatir ke perang. Selain soal The Fed. Seperti itu. Muncul lagi nih Subaru ya perang ya setelah dilepaskannya misilnya Iran kemarin ya. Ya kemarin kita sudah agak lega konflik antara China dan Amerika kelihatannya sudah mulai terlupakan. Sudah fokus ke sentimen stimulus China yang besar, yang jumbo. Lalu Amerika fokusnya juga ke pemilu. Jadi soal perang bilateral, konflik di antara Amerika dan China ini seolah terlupakan. Tapi konflik di Timur Tengah ini kembali mengingatkan akan adanya ancaman konflik geopolitik yang bahkan lebih parah daripada Amerika dan China. Seperti itu. I see. Dan di dalam negeri juga sedang ada sentimen penurunan daya beli masyarakat mbak. Betul. Betul sekali. Jadi deflasi lima bulan terakhir dikonfirmasi oleh banyak ekonom juga jadi sebuah sinyal bahwa ekonomi kita itu memang sedang lesu gitu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap mergerakan market di bursa? Betul. Ini juga salah satu yang menggerus optimisme pelaku pasar ya di dalam negeri. Tapi untungnya kita lihat PDB Indonesia periode terakhir itu masih tumbuh di atas lima persen gitu. Sedangkan ini deflasi sudah terjadi lima bulan terakhir. Tapi di kuartal kedua kemarin ekonomi masih di atas lima persen. Masih tumbuhnya masih meyakinkan, masih positif. Seperti itu. Memang soal isu daya beli apalagi penurunan kelas menengah itu menjadi highlight sentimen negatif yang tidak terelakkan. Nah berhubung sebentar lagi tanggal 20 Oktober dimana itu ada pelantikan pemerintahan baru. Kita harapkan pemerintahan baru akan memikirkan, akan menyiapkan stimulus yang bisa mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah. Bukan malah mengerus ya? Bisa, jangan dong. Juga bisa meningkatkan belanja negara. Sehingga bisa, likuiditas bisa semakin oke lah. Seperti itu. Tapi ada beberapa sentimen juga yang pada akhirnya membuat pasar juga tergoyang confidence-nya untuk belanja gitu Mbak. Mereka cenderung untuk menahan karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menahan mereka belanja. Seperti misalnya menaikan PPN, kemudian ada biaya-biaya tambahan iuran wajib, belum lagi ada cukai tambahan gitu. Betul. Itu sudah berpengaruh kah atau apa itu jadi satu hal yang diinginkan oleh pasar juga kah bahwa ini kayaknya beban-beban tadi itu harus ditunda dulu deh. Betul. Nah kalau kami juga termasuk yang setuju sih kalau beban-beban seperti PPN dan kenaikan cukai-cukai bahan minuman berpemanis tersebut misalnya itu untuk ditunda dulu lah penerapannya. Karena kita lihat juga kita kan di Indonesia memang meskipun pemulihan ekonominya termasuk yang paling cepat dibandingkan negara berkembang lain. Tapi kita juga masih belum benar-benar kuat, optimal. Belum benar-benar balik ke masa sebelum pandemi. Sehingga beban-beban tersebut apalagi adanya penurunan daya beli yang direflesikan oleh deflasi 5 bulan beruntun rasanya ini suatu indikasi kalau kebijakan-kebijakan tersebut belum tepat. Perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi. Siapa tahu ada kabar baik di tanggal 20 Oktober nanti ya kita tunggu saja. Dan kita lihat juga yang terefleksikan di IHSG kita ini ada tanda-tanda wait and see dari pelaku pasar menanti ya kebijakan pemerintah baru seperti apa, terobosan kebijakannya itu yang amat dicermati pelaku pasar. Oke. Kalau secara sektoral untuk hari ini apa aja yang bisa di highlight Mbak mungkin ada pergerakan yang mengejutkan dari sektor tertentu dalam pergerakan IHSG hari ini? Oke. Nah kalau kita cermati hari ini sektornya lumayan berimbang ya antara yang berada di zona hijau dan yang ada di zona merah. Sektor yang paling melemah secara signifikan yaitu sektor teknologi melemah 1,11 persen. Sebaliknya sektor yang menguat paling besar justru sektor consumer cyclical. Ini terkait sama retailer seperti itu. Lalu ada juga property ini menguat 0,44 persen dan industrial menguat 0,31 persen seperti itu. Ya kalau kita lihat yang menjadi pemberat IHSG secara poin itu datang dari sektor teknologi, energi dan bahan baku yang bobotnya besar. Itu yang maksudnya yang paling kecil pelemahannya? Yang paling besar. Yang paling besar pelemahannya. Yang membuat IHSG melemah akhirnya. Itu sentimennya kaitannya erat dengan konflik geopolitik di Timur Tengah tadi ya? Betul, sama kalau soal teknologi kita lihat ini ada pelemahan dari saham-saham marketplace ya. Seperti Gotoh, Bukalapak ya. Memang secara fundamental market masih menanti realisasi perbaikan kinerja operasional dan profitabilitas mereka di tengah kondisi yang semakin menantang. Seperti itu, karena suku bunga masih pun BI sudah turunkan di dua minggu lalu. Tapi kalau di kredit di bank masih belum benar-benar turun dan perlu waktu, nggak langsung instan, langsung turun. Seperti itu. Dan dilihat sektor teknologi belum ada terobosan atau berita positif apalah itu. Sedangkan kalau sektor yang lain kayak property, keuangan, itu udah ada sentimen positif yang bisa membuat investor tuh yakin. Oh, sektor ini nih bakal rotasi ke yang hal positif. Jadi itu. Perlu benar-benar memahami, mencukupkan dirinya dulu untuk edukasi. Produk source sellingnya seperti apa, lalu kebijakannya seperti apa. Dan kita lihat juga, bursa kelihatannya masih menggodok juga. Supaya bisa mempersiapkan sedemikian rupa, optimal, baru launching. Karena kita lihat ada penundaan ya dari kuartal ke kuartal. Konkretnya nanti ketika transaksi tuh kayak gimana sih Mbak, short selling ini. Kayak misalnya Pocot punya saham perusahaan X gitu. Dia mau jual di, harganya saat ini di angka 500 misalnya. Terus dia mau jualnya di kayak gimana kalau short selling tuh. Oke. Misalnya tadi Mbak Pocot punya saham di harga 600 tadi ya. Harganya 600. Lalu di seiring marketnya open, berjalan, karena harganya volatile, naik turun. Misalnya dalam satu hari, resenya tuh dari 650 bahkan sampai ke 550. Tadi Mbak Pocot punya harga di 600. Kalau sahamnya itu turun ke harganya 550 atau di bawah 600. Itu nantinya Mbak Pocot untung. Karena ini short selling. Tapi kalau justru sahamnya naik misalnya ke 610. Tadi punyanya di 600. Itu artinya rugi justru. Nah, ini koefisiennya yang masih kita tunggu finalnya. Perhitungannya seperti apa dari bursa. Apakah berdasarkan plot atau seperti apa. Kita lihat. Kalau di dunia futures atau pasar derivatif lain kan ada pembaginya. Ibaratnya ada marginnya. Nah, ini yang kita juga masih perlu pencermati. Teknis detailnya seperti apa. Biasanya nanti menjelang deket-deket kuartal 1 akan semakin jelas. Asalkan tidak diundur lagi. Jadi menunggu aturan resminya aja. Resminya ya, aturan teknisnya ya. Kalau sekarang kan masih mungkin berasumsi seperti ini nih kayaknya. Betul. Kita tunggu ya, oke. Ini yang kalau kita pencermati dari short selling di bursa Amerika. Seperti itu. Terakhir Mbak Sheryl mungkin boleh support dan resistannya untuk akhir pekan ini seperti apa. Oh iya, enggak berasa ya sudah akhir pekan lagi. Oke. Ya, kita sih berasa banget ya diundur akhir pekan dari hari Senin ya. Betul. Oke. Gimana Mbak? Nah, kalau kita cermati IHSG ini cenderungannya masih cenderung bergerak konsolidasi melemah ya. Untuk besok batas resistannya kita lihat di 7.600 dan supportnya di 7.500. Lalu sektor yang bisa dicermati di esok hari kita lihat sektor bahan baku khususnya emas ada potensi rebound. Nanti malam juga ada data S&P Manufacturing Index dari Amerika. Ini juga akan direspon, dicermati sama pasar. Dan juga sektor energi ini bisa dicermati lagi. Seperti itu. Oke. Menarik ya menarik nih. Untuk besok berarti masih akan ada ruang untuk konsolidasi pelemahan ya Mbak? Berarti sepraktis seminggu ini IHSG cenderung landai ya pergerakannya ya? Iya cenderung melemah. Turun gunung dia. Akhirnya doa. Supaya Mas Edo bisa beli. Betul. Benar, emang ini saatnya kan. Benar, untuk kaum-kaum kelas menengah yang turun kasta ini itulah yang bisa kita harapkan ya. That they care. Terima kasih anyway Mbak Sheryl. Terima kasih Mbak Sheryl. Sudah datang lagi besok hadir lagi ya? Iya dong. Nanti suara juga hadir lagi? Iya pastinya. Oh iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Abis ini kita mau kemana? Sudah cut. Abis ini kita bakalan ngobrolin tentang sindrom yang lagi. Sama yang dibicarakan. Bruh Gada. Bruh Gada. Penasaran gak detikers? Tunggu nanti abis ini ya. Tetap di detik sore. Gak cuma. Ore-ore. Balik lagi di detik sore. Gak cuma, ore-ore. Oke, tapi sebelum kita mau ngobrolin tentang sindrom yang lagi heboh banget nih. Kita kan pengen tau ya, lalu lintas di Jakarta Raya saat ini tuh sedang apa sih? Jakarta, berkacalah engkau sejenak. Ibda Syahara ada di ujung line zoom kita. Coba, hai Ibda Syahara. Wah itu dia, hai. Apa kabar Ibda Syahara? Kita belum bisa dengar suaranya Ibda Syahara. Masih ke mute kayaknya, coba. Bentar. Halo? Oke, ini dia. Wow, suaranya merdu banget. Bisa dong nyanyi dikit buat kita. Nanti lah, kemarin aku ada terpesan. Katanya Edo, suaranya bagus banget. Edo, silahkan. Kusip itu sudah terdengar sampai NTMC. Terdapat. Terus katanya Edo itu jauh banget. Benar. Jadi nanti ceritanya, Ibda Syahara. Jadi nanti kita ceritanya akan adakan detik sore berkaraoke. Nanti kita akan juga undang teman-teman dari NTMC. Datang ya. Harus datang pokoknya. Boleh. Nanti dengerin Edo nyanyinya pas itu aja ya berarti. Nah sekarang kita ceritanya Ibda Syahara dulu tentang ini lalu lintas Jakarta saat ini. Silahkan Ibda Syahara. Silahkan. Terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Oke, betul-betul saya sudah ceritanya dari NTMC Karolantas Polri pada sore hati. Untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Karolantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu di JPO Jamsustak Jakarta Selatan. Untuk arus lintas di arah kantoran, kita akan menuju ke arah pagi, pagi, jauh, kertori pada sore hari ini terpengaruh. Sudah cukup panas. Kepatangan di kawasan ini dapat ditempu dengan kecepatan berkisar 10-20 kilometer per jam. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lintas dari arah sebeliknya, yaitu dari arah semanggi yang hendak menuju ke arah pancoran. Dan pada sore hari ini juga sudah cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk arus lintas di tol dalam kota pun pada sore hari ini juga sudah terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar saat menunggu antaraan kendaraan. Serta kami mengingatkan kepada Anda bagi Anda yang hendak menggunakan jalur tol agar kembali mengecek saldo e-tol Anda pastikan dalam keadaan yang cukup. Serta juga pastikan bahwa kendaraan Anda memiliki bahan bakar yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersenatan arus lintas. Kemudian di tikus kita akan menuju ke titik yang kedua yaitu di flyover Simpang, Grogol, Jakarta Barat. Untuk arus lintas dari arah jalan Raya dan Mogot yang hendak menuju ke kawasan jalan Lejen S. Parman pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kemudian untuk arus lintas di tol dalam kota yaitu dari arah peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada sore hari ini juga terpantau masih lancar. Dan untuk arus lintas di tol dalam kota, untuk arus lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke arah peluit pada saat ini juga terpantau lancar. Dan sedangkan untuk arus lintas dari arah jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke arah jalan Latumenten pada sore hari ini sudah cukup padat. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian juga bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada pada jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Baik detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga yaitu di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk arus lintas dari arah Lebak Bulus yang hendak menuju ke kawasan Blok M ataupun Fatmawati padahal sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Sesekali memang terjadi ketersendatan menjelang trafik light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km terperjam. Kemudian untuk arus lintas dari arah Lebak Bulus dan juga Blok M serta Fatmawati yang hendak mengarah ke Bintaro pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar juga. Dihimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lintas dan arahan petugas kami di lapangan. Dan detikers kita akan menuju ke titik yang terakhir yaitu di exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang dan juga Jalan Ayani pada sore hari ini terpantau lancar. Sesekali terjadi ketersendatan menjelang trafik light dengan antrean sepanjang 50 meter kebelakang namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani dan juga yang hendak memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Namun kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sebarang tempat. Dan detikkan sebagai Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lintas terkini, Anda bisa menghubungi Lionel Call Center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 91119. Soplang rasa kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, mencetak tip dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silahkan. Terima kasih Ibda Syahara. Terima kasih Ibda Syahara atas laporannya. Bersemangat sekali meskipun ini kata pocut adalah bulan atau waktu dimana semua orang tuh memang lagi dalam kondisi lesu. Lagi lesu. Apa Mercury apa? Retrograde. Retrograde Mercury. Emang anaknya zodiac banget ya? Lihat ya mukanya mirip ini. Mirip apa? Mirip rasi bintang. Mirip. Makasih ya Pak ya. Eh iya zodiacnya apa Ibda Syahara? Aku Libra. Oh bentar lagi dong. Ulang tahunnya kapan? Atau udah? Kapan ya? Hari ini? Enggak, enggak. Kapan, kapan, kapan? Tapi udah lewat atau belum? Belum. Oh belum, oke. Oke. Kita akan nanya sebentar lagi sama Pak Kapolri. Oh bukan ya? Kejawab banget. Kejawab banget. Kamu dijawab nih kapan nih? Ibda Syahara. Bisa aja ntar yang tau. Ya ampun. Banyak versenya soalnya. Yaudah nanti Whatsapp aja ya. Whatsapp aja ya. Oke. Terima kasih Ibda Syahara. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ini kalahnya susah banget. Melok-melok dia. Ya kan gimana ya Pak? Takutnya nanti enggak bisa balik lagi. Takut kan lo. Ada yang kayak gitu tau. Emang iya? Iya bisa dia. Susah balik lagi nih karena salah leher, salah urat. Lo kali umur biasanya. Kalau lo mungkin. Kalau gue kan muda beli ya enggak. Ya kan detikers? Eh lo ngaku-ngaku muda ini depan kita lebih muda lagi. Oh iya. Hai Mas Uyung. Anak SD tetap loh. Mas Uyung dari TKL. Everybody. Yeay. Mas Uyung. Mas Uyung. Yeay. Mas Uyung. Terima ya mbak jantung sama Mas Uyung. Mas Uyung ini udah disemangatin banget Mas Uyung. Ini dong bales. Iya. Dengan tarian juga. Tariannya dong. Satu, dua, tiga. Mas Uyung. Mas Uyung. Yeay. Lama nanti enggak berhenti-berhenti. Oke kita kan ini mau ngebahas tentang sindrom Brugada ya. Sebenarnya sindrom Brugada tuh gimana sih Mas Uyung? Kan udah gue ceritain tadi. Coba nih cerita dari Edo dulu kali ya. Ini detikers boleh kita dengerin cerita Brugada dari Edo dulu. Silahkan. Tidak dalam kapasitas yang benar ya detikers. Mending kita ke Mas Uyung. Brugada itu apa Mas Uyung? Jadi ada dua orang. Iya Pak Uyung. Bercanda, bercanda. Beneran. Oh tapi ini bener. Oh ini bener. Ini bener. Start from two person. Oke. Jadi ada dua orang saling-saling panggilnya bro, bro gitu. Takut lagi ini. Punya kunti kuku enggak? Ceritanya Edo tuh. Enggak. Jadi ada dua orang. Dua-duanya itu dokter jantung. Namanya Pedro Brugada sama satu lagi siapa gitu. Pokoknya adiknya gitu. Kakak adik mereka itu. Nama belakangnya Brugada. Nah mereka berdua ini yang menemukan yang pertama kali mendeskripsikan sindrom ketidaknormalan ritme jantung, denyut jantung kayak gitu. Nah yang kemudian karena jasanya mereka mengidentifikasi kelainan itu namanya diabadikan jadi sindrom Brugada kayak gitu. Oh gitu. Ada nama lainnya enggak tapi? Yang lebih familiar sama kita. Karena ini kan mungkin detiknya baru denger kan. Karena sebenarnya enggak bukan nama lain juga sih. Tapi karena seringnya ketahuan itu karena orang meninggal malam-malam pas lagi tidur. Sering disebut juga nocturnal death. Jadi sudden nocturnal death. Nocturnal itu kan malam kan. Ingatang nocturnal gitu kan yang aktif malam hari. Nah meninggal pas malam hari pas orang lagi tidur. Jadi tidur udah enggak bangun-bangun lagi selamanya kayak gitu tuh. Nah setelah diselidiki ternyata dia punya riwayat Brugada sindrom itu. Yaitu ritme jantungnya yang tidak normal gitu ya. Aritmia kita bilangnya. Tapi ini aritmia yang spesifik banget yang bisa fatal gitu. Kategorinya kayak gimana Mas? Yang maksudnya tidak normal tuh kategorinya gimana? Teknis banget sih tapi apa namanya beberapa orang kan memang punya kelainan. Dan itu ketahuannya kalau orang periksa sebenarnya orang bisa enggak merasakan sama sekali. Jadi kayak ya udah normal-normal aja. Tapi kalau misalnya di EKG ketahuan grafiknya itu enggak stabil gitu. kan harusnya kadang-kadang.. oh tiba-tiba drop gitu dan itu enggak terduga puisse kalau tidak bisa dikritiki � kalau tidak bisa dikritik kapan munculnya kayak gitu, nah itu kelainan seperti itu yang sebenarnya itu langka tapi itu bisa fatal mah bisa tau bahwa kita mengalami punya sindrom itu jika kita periksa itu tadi EKG Iya harus-harusnya harus dengan itu, karena kita juga nggak bisa ya nggak bisa kalau Jadi ada gejala-gejalanya gitu dong berarti? Sebagian besar kalau dari literatur yang kita baca, kita wawancara dengan ekspert, itu sebagian besar tidak menyadari kalau dia punya kelainan itu. Baru pas periksa ketahuan lu kok denyutmu gak normal kayak gitu. Itu baru ketahanya kalau dia periksa. Jadi tanpa sakit juga? Bisa gak sakit, bisa gak sakit. Oh jadi gak harus punya riwat-riwat jantung, bisa nih kena? Bisa. Dua hal yang berbeda sih serangan jantung sama ini. Kalau serangan jantung kan lebih banyak karena kolesterol terus kemudian mengendap, aliran darah tersumbat. Kalau ini benar-benar kelainan, kelistrikan jantung gitu lah. Pokoknya listrikmu tegangannya gak stabil gitu lah kayak. Berarti bisa dibilang salah satu kelainan pada jantung ya? Kelainan pada jantung, pada denyut jantung. Ini benar katanya genetik mas? Ada yang karena genetik, ada juga karena memang kelainan struktur jantungnya. Jadi kalau genetik itu kan seolah-olah kalau misalnya bapaknya, orang tuanya ada ini terus kemudian mewariskan gen tertentu gitu. Ada juga yang gak kayak gitu, tapi memang ada kelainan pada struktur jantungnya yang berhubungan dengan kelistrikan gitu. Entah sekeringnya atau apa gitu. Kalau lifestyle ngaruh gak? Soalnya kan lifestyle orang kan tiba-tiba kayak... Kalau motobat ya ceritanya. Kira-kira begitu Pak. Lifestyle emang erat banget sama jantung, tapi khusus untuk berugada ini lebih ke kondisi, dia terlahir dengan kondisi seperti itu sih. Lebih ke kayak gitu kalau untuk berugada. Spesifik untuk yang berugada ini. Tapi kalau yang masalah jantung secara umum, itu memang erat kaitannya dengan daya hidup. Pola makan, kurang aktivitas, segala macam kayak gitu berhubungan sangat erat dengan jantung. Nice. Terus gimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa oh ini udah akan terjadi nih? Gak bisa, itu orang gak nyadar tau tau. Jadi emang sayang killer aja ya? Kayak apa namanya? Ya dia sehat. Gak bisa diobati sindrom berugada ini? Oh ketauan aja enggak gimana mau ngobatin gitu ya? Oh enggak, misalnya kita udah beriksa EKG gitu misalnya. Terus habis itu kita diketahui bahwa oh jantung Anda memiliki gangguan irama yang berpotensi fatal gitu misalnya. Bisa gak itu? Sembuh jadi bener-bener normal mungkin enggak. Tapi ada alat tertentu kayak pacemaker segala macam itu untuk menstabilkan. Itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau sembuh bener-bener sembuh karena tubungannya bisa dengan genetik sama struktur jantungnya rasanya enggak susah. Oke jadi... Bisanya diantisipasi itu tadi. Antisipasi, oke. Ini kondisinya akan berbahaya kalau misalnya kamu melakukan aktivitas fisik terlalu berat misalnya kayak gitu. Misalnya bisa diprediksi seperti berarti dia menghindari kayak gitu. Walaupun ya kita tidak bisa memprediksi dia misalnya drop. Misalnya ketidak normalnya line-nya itu drop gitu. Dropnya kapan gitu kita enggak tahu. Nah sering terjadinya pas malam hari itu pas tidur kok enggak bangun-bangun kayak gitu. Banyak enggak mas ini masyarakat di Indonesia yang punya sindrom ini? Kalau menurut referensi ini langkah. Jadi langkah. Cuman ya kan enggak tahu kan maksudnya langkah itu karena memang ya kan enggak semua orang ngetes jantung ya maksudnya. Jadi enggak ada yang tahu kalau aku punya atau enggak gitu. Yang dari yang ketemu itu langkah. Jadi enggak perlu parlour juga. Terus enggak takut tidur, takut enggak bangun lagi gitu ya enggak juga maksudnya. Surrender aja sih kali ini. Iya, iya. Low try aja sih maksudnya. Tapi EKG itu cover BPJS enggak mas? Aku enggak tahu ya. Mesti cek sih kalau itu. Tapi mestinya sih kalau misalnya ada indikasi jadi cover. Misalnya kamu lagi ada keluhan apa. Terus kemudian direkomendasikan untuk EKG. Harusnya ya di cover ya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kayak olahraga gitu-gitu bisa antisipasi juga enggak sih? Kalau olahraga yang benar-benar apa namanya. Benar-benar terprogram ter-ter ini. Biasanya dia check up juga. Nah salah satu check upnya itu ya EKG itu tadi. Selain juga USG jantung. Terus kemudian apa namanya. Ya segala macam yang berhubungan dengan jantung. Macam-macam kan apa namanya. Tes untuk jantung itu ada kalsium segala macam. Nah EKG salah satunya. Kalau EKG itu loh yang kalau di film-film yang kalau lurus berarti mati gitu. Oh iya iya. Itu kan rekamannya ada di kertas yang warna pink. Ya iya. Nah itu dibacanya. Berarti there's no way kita tahu kita punya sindrom ini. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan EKG. Misalnya kayak. Oh ada tanda-tanda misalnya orang ini kalau demam dia denyut jantungnya gimana gitu. Atau misalnya kalau olahraga sedikit. Kalau denyut jantung naik turun itu normal lah. Bagaimanapun kan aktivitas fisik juga membuat denyut jantungnya naik. Terus kemudian diem turun lagi kayak gitu kan. Jadi memang dinamis itu. Nah tapi normal atau enggak itu kan ada patternnya. EKG pun kita enggak yang diem aja terus dites gitu. Ada namanya stress test. Stress test itu kita pakai EKG. Ditempel-tempelin itu yang panel-panel kayak gitu. Kita suruh jalan di treadmill. Jalan dulu terus nanti berapa menit kamu suruh lari. Nanti rest. Lari lagi kayak gitu. Nanti dilihat polanya pas dikasih stress. Stress itu disuruh lari atau disuruh ngapain yang dia ngos-ngosan. Itu namanya dikasih stress. Ada perubahan enggak masih tetap stabil atau dia. Kalau misalnya enggak stabil berarti pemicunya stress kayak gitu. Bisa jadi stress fisik maksudnya. Ada apa namanya ada beban fisik kayak gitu. Stress fisik ngaruh ke jantung juga kan ya berarti. Iya iya pasti. Kalau misalnya kita diem gitu kan denyutnya berapa sih. Taruhlah 60-70 kayak gitu. Kita bergerak suruh jalan ke bawah naik tangga gitu. Pasti udah 120-130 kayak gitu. Oke mas. Kalau misalkan kita lagi patah hati. Jantung kita bisa enggak? Kayak tiba-tiba collapse gitu. Kan saking sedihnya bisa dong. Itu ngaruh ke jantung dong mas. Benar enggak? Bisa. Ada istilahnya broken heart syndrome. Kebetulan aja maknanya mirip broken heart dalam arti sebenarnya dan broken heart kiasan. Jadi broken heart karena putus gitu kan kiasan kan itu. Tapi sesungguhnya ada kerusakan struktur jantung yang disebut heartnya broken itu. Yang membuat dia rentan mengalami jantungan gitu. Jadi kebetulan istilahnya mirip. Jadi ya ngepas aja gitu. Agak mirip enggak dia sama berugada ini? Karena kan sama-sama ada kayak kerusakan kan berarti. Ada jantung yang berbeda. Bisa mirip atau enggak. Tapi itu kan teknis banget ya. Maksudnya dokter akan mendefinisikan ini berugada atau bukan. Itu kan apa namanya belum tentu juga karena itu. Ya siapa tahu memang beneran jantungan gitu. Maksudnya beneran patah hatinya tuh sengefek itu. Sehingga jantungnya kolaps ya bisa aja. Bukan karena berugada gitu. Misalnya sebelum-sebelumnya enggak ada riwayat aritmia gitu. Itu benar. Kalau kita patah hati juga bisa sakit fisik kita berarti. Ya kan? Apa aja yang harus lain jantung mas? Kepala ya? Kepala sakit pasti. Kaki? Oh ya. Ikut. Nyanyi dong mas. Kepala. Iya apa sih selain jantung. Kan paling ngaruh jantung tuh. Karena kan kita. Benar. Hidung juga ingusan pasti. Cantung hati ambelah jeruan kena semua. Semua jeruan ada. Semua kena ya. Tapi bisa dikategorikan semua orang yang meninggal dalam kondisi tidur. Senyap begitu tanpa ada sakit terlebih dahulu. Itu adalah sindrom. Karena sindrom berugada tadi. Ada juga yang memang pembunuhan. Oh. Benar sih. Iya benar. Penyakit mas. Salah boleh dikepenyakit enggak mas? Kalau penyakit ya. Enggak mesti ya. Maksudnya ada banyak-banyak kondisi yang. Yang apa namanya berdampaknya itu ketika orang tidur. Obstruktif. Sleep apne. Henti napas waktu tidur. Itu biasanya dialami orang yang sering ngorok. Ngorok itu terjadi kenapa sih? Karena pangkal lidahnya itu turun. Nyumba tenggorokan. Makanya aliran udara keluar masuk itu bikin dia bergetar. Jadi ngorok kayak gitu. Nah kalau misalnya nyumbatnya itu terlalu kenceng. Napasnya itu terhenti. Orang kadang-kadang enggak sempat bangun. Udah bablas. Terlanjur tubuhnya kekurangan oksigen. Bablas. Ya dampaknya jantungnya jadi kerjanya terlalu. Dia misalnya punya riwayat jantungnya lemah. Yaudah bablas kayak gitu. Ngorok itu bisa juga jadi silent killer emang katanya. Ay sih baru tahu loh ini. Bisa menghambat pernapasan ya. Walaupun jarang juga. Maksudnya kalau misalnya jantungnya cukup oke. Tersumbat gitu kan refleks pertama batuk kan. Batuk kebangun gitu. Oh gitu. Ada yang lain enggak selain itu mas? Pas lagi tidur gitu. Pas lagi tidur terus ketibaan lampu, konslet, kesetrum. Tapi kalau dalam kasus Marisaha kemarin yang mengagetkan banyak orang. Tidak ada sakit apa-apa. Kemudian tiba-tiba meninggal. Ini bisa dikategorikan itu juga kah? Enggak bisa. Maksudnya ya kan enggak ada pemeriksaan segala macam kayak gitu ya. Atau ada kaitannya mungkin. Dan yang pasti dari keluarga tidak mendisklose apalah kondisinya sebenarnya. Dan bisa dipahami karena itu juga privasi kan. Maksudnya ya kita cuma bisa menduga-nduga. Dan termasuk keluarganya sendiri juga mention jantung itu hanya asumsi saja. Jadi waktu itu kan sana sehat kan yang nyinggung-nyinggung soal jantung. Mengingat dia enggak punya riwayat sakit. Mengingat dia enggak pernah punya gangguan jantung. Ya kita mengasumsikan itu kardiak res henti jantung. Asumsinya seperti itu. Tapi apakah beneran kardiak res ya mestinya ada tes tertentu untuk mengkonfirmasi. Tapi itu kita enggak dapat info soal itu. Dan enggak perlu juga kayaknya ya. Udah meninggal. Tapi kalau misalkan untuk si sindrom berugada ini saat orang itu udah dinyatakan meninggal dunia. Di run test apakah bisa ketahuan mas? Enggak tahu mungkin susah sih. Biasanya sih ketahuannya ya sebelum ini lah. Kalau misalnya udah meninggal gimana ngetes ininya ya. Kakinya kan udah enggak jalan. Enggak bisa juga berarti kan. Enggak bisa. Biasanya dugaan sih dugaan. Bahkan serangan jantung pun enggak bisa dikonfirmasi setelah orangnya meninggal. Hanya bisa dikonfirmasi kalau misalnya orangnya itu meninggal di rumah sakit. Terus kemudian terkontrol. Maksudnya terpantau gitu. Ada perubahan apa ketika dia jantungnya berhenti. Apakah itu serangan jantung atau enggak itu baru bisa dikonfirmasi. Kalau itu bener-bener serangan jantung. Most of time kasus-kasus seperti itu tuh wordingnya ini apa namanya. Dugaan, serangan jantung. Dugaan, asumsi ya. I see. Kalau secara gender yang mengidap sindrom ini ada datanya enggak? Enggak ada. Ada. Laki-laki lebih rentan. Laki-laki, ras, asia. Oh spesifik. Laki-laki, ras, asia. Pak. Hati-hati ya Pak ya. Amin. Eh tapi ya gitu deh. Iya. Tapi antisipasinya kan juga bingung. Harus melakukan EKG dulu juga kan untuk biar tahu. Kalau itu sih secara umum ya maksudnya kalaupun bukan bergada juga kita ada kelainan aritmia yang lain kan. Kalau misalnya kita memungkinkan untuk tes jantung ya akan lebih bagus. Kelainan apapun yang ada di jantung kita kan enggak cuma bergada doang kan ada banyak yang lainnya ketahuan kalau kita sering tes. Makanya dihancurkan untuk yang punya risiko terutama yang punya faktor risiko gemuk. Terus kemudian usia kalau pria 40 tahun ke atas itu dihancurkan untuk check up. Emang kita harus. Yang sering olahraga terutama itu biasanya sih pada menyempatkan diri sih. Enggak yang diharuskan atau gimana. Tapi merasa, aduh aku aktivitasku berat sih. Aku takut gimana-gimana. Terus yaudah inisiatif kita sendiri kayak gitu. Atau ada gratisan misalnya dari kantor segala macam kayak gitu ya dimanfaatkan sih. Iya, iya, iya. Check up kalau udah dewasa. Apalagi aktivitas tinggi juga kan mobilitas tinggi. Harus MCU biar jadi Jarvis. MCU. Level cinematic. Satu lagi mas, kalau pemicunya bisa disebabkan oleh satu kondisi tertentu gak kayak misalnya apakah lingkungan atau dari sisi? Kalau spesifik untuk bergada, enggak sih. Karena ini kayak bawaan gitu sih. Jadi yaudah Lotredia terlahir dengan kondisi seperti itu. Oke. Dan kebanyakan juga gak sadar sih dia mengidap itu. Mas, penasaran ini satu pertanyaan random sebenarnya? Kesimpulan, kesimpulan. Gak mau banget jauh pertanyaan aku. Satu pertanyaan, penasaran banget ini. Sindrom itu identiknya sama kayak emang bawaan kan berarti? Berarti harusnya emang udah ada dari sananya. Enggak, kalau sindrom itu sebenarnya maknanya adalah kumpulan penyakit. Tadi gak spesifik satu penyakit aja. Sindrom itu kumpulan gejala sih. Kumpulan gejala, ya kalau awamnya kumpulan penyakit gitu. Yang, apa ya istilahnya? Sekumpulan sekalian yang orang pengidapnya itu biasanya mengalami itu gitu. Jadi bukan nama penyakit, tapi sekumpulan gejala, sekumpulan penyakit gitu. I see, oke oke oke. Gue sih percaya kita gak ada yang sindrom, itu gak ada. Yang ada mungkin star sindrom. Star sindrom, betul. Kurang-kurangi lah ya, ketika star sindrom itu terlalu bercahaya. Anda nanti susah untuk melihat ke bawah, melihat ke atas. Kita baru ingat AIDS acquired immunodeficiency syndrome, itu juga sindrom kan. Itu juga bukan bawaan, tapi ketika dia terinfeksi HIV, terus kemudian tidak tertangani, ya dia mengalami sindrom itu. Jadi bukan, gak mesti bawaan. I see, oke oke oke. Gue ya pemulaan gejala yang khas, yang seseorang dan orang lain yang, ya gitu deh gue. Nanti di baca lagi. Dibaca lebih lengkapnya di The Thick Health. The Thick Health, oke. Siap-siap, terima kasih banget nih Mas Uyung. Jadi punya ilmu baru, informasi baru, luar biasa. Dan ada yang di bawah ya, bahwa habis ini pojod tuh akan EKG Mas, perisa EKG. Iya, nanti tolong di cek ya, kira-kira gimana. Nanti kita bawa di sini. Soalnya suka, jantungnya, ritmenya agak beda ya, kalau kondisi-kondisi tertentu ya. Oke, duck, 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 out. Saksik-saksik. Terima kasih sekali lagi Mas Uyung. Thank you Mas. Terima kasih juga Detik Health, tapi jangan kemana-mana, karena ini masih jam 5 kurang 10. Kita masih akan ada sampai jam 6 sore. Habis ini kita mau ke daerah lainnya di Indonesia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma, sore-sore. Hai, balik lagi di Detik Sore. Gak cuma, sore-sore. Yeay. Nah, ini lagi ada yang, ini sebenarnya bingung. Kenapa bingung? Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung, bingung. Itu halo doang, halo, halo. Ini gue mau nonton itu nanti di synchronize lagu anak. Gue heran juga kenapa itu masuknya kategori lagu anak ya. Itu dinyanyi sampe triokwek-kwek. Halo dangdut. Iya, kenapa ya? Itu kan dewasa ya? Tapi penasaran gak? Enggak, gak dewasa sih. Itu lagu dangdut. Itu lagu dangdut. Yang, 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 digoyang-goyang. Itu dewasa ya? Ya kalau pemikiran lo dewasa, jadi dewasa emang itu goyang-goyang. Coba kita tanya, Ibda Syahara dewasa gak nih? Coba. Hai, Ibda Syahara. Ibda Syahara, Ibda Syahara. Ini nanti, Rida. Iya, halo. Suaranya belum ada, Ibda. Oh, belum ada suaranya. Oh, ini, ini. Ibda Syahara tau gak lagu ini? Coba nyanyiin dong. Halo dangdut. Halo dangdut. Gimana tau? Coba gimana? Yang Rita Sugiarto, penyanyi aslinya. Halo, halo, halo. Yang, 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 digoyang-goyang. Yang, tau gak lagu itu? Tau, tau. Nah, itu lagu. Tau itunya doang sih, gak tau langsung tanya gimana. Nah, itu tuh lagunya masuk kategori. Lagu anak-anak. Anak-anak. Lagu orang dewasa. Apa orang dewasa menurut Ibda Syahara? ABG kali ya. ABG. Wais, tengah-tengah. Anak baru gede. Anak baru gede. Yaudah bisa, gak apa-apa. Bisa, bisa, bisa. Eda, kita nanya itu aja. Sepatah-patah itu Ibda Syahara. Karena bridgingannya emang. Kita tuh lebih kepengen dengerin informasi. Kemacetan di Jakarta sore hari ini dari Ibda Syahara. Dan juga sekitarnya. Karena dari studio ada banyak lokasi yang akan dilaporkan ya. Benar. Silahkan Ibda Syahara. Oke, terima kasih Pucu dan juga Edo. Dan selamat sore, didikers. Kembali lagi dengan saya Ibda Syahara. Dari NDMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan kembali menginformasikan bagaimana situasi arus polintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama. Yaitu di flyover cawang KM Boras. Dimana untuk kondisi arus polintas di tol dalam kota. Dari arah cawang yang akan menuju ke arah grogol. Pada saat ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus polintas dari arah sebaliknya pun pada saat ini juga terpantau lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lintas. Serta tetap berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan bahu jalan. Karena bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan dalam kondisi darurat saja. Kemudian untuk arus polintas di underpass cawang dari arah jalan Meijen Sutoyo yang akan menuju ke jalan Panjaitan. Pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang kondisi lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada. Mungkin di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menek turunkan penumpang di sebarang tempat. Selanjutnya di tikus kita akan menuju ke titik yang kedua yaitu di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk arus polintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng pada sore hari ini terpantau ramai. Dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk arus polintas dari arah Menteng yang akan menuju ke Mampang pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Sementara untuk arus polintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Panjoran pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran harap para pengendara untuk tetap berwaspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke CCTV di Simpang, Dago, Bandung. Untuk arus polintas dari arah Paster yang akan menuju ke kawasan Suropati melalui jalan Arteri pada sore hari ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus polintas dari arah Paster yang akan menuju ke Suropati melalui flyover Pasopati pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus polintas dari arah Juanda Atas yang hendak menuju ke kawasan Juanda Bawah pada saat ini juga terpantau masih terbilang lancar. Dihimbau kepada para pengendara khususnya Roda 2 untuk selalu berhenti di belakang garis top dan tetap menaulukan hak pejalan kaki demi keselamatan di rendah pribadi maupun pengendara lainnya. Baik selanjutnya kita akan menuju di CCTV di pos pol Simpang, Sadang, Jakarta, maksud kami Jawa Barat. Untuk arus polintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang hendak menuju ke arah Purwakarta pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sesekali memang terjadi ketersendatan menjelang trafik light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara untuk arus polintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang akan menuju ke arah Subang ataupun Cirebon pada saat ini terpantau lancar. Dan untuk arus polintas dari arah Tol Cipularang yang hendak menuju ke arah Subang ataupun Cirebon pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis top dan tetap memerlukan hak penjalan kaki. Kemudian kami juga mengingatkan bagi Anda khususnya pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda, para pengguna jalan roda 2 harap untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus polintas terkini, Anda bisa menghubungi Lionel Call Center kami di 15669 ataupun di SMA Center di 91119. Soplang rasa kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, industri sutip, dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali ke studio. Silahkan. Terima kasih Ibda Syahara. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa detik soalnya berkara oke, nanti undangannya di titik dulu. Harus datang ya. Bye. Oke, bye-bye. Sudah beberapa kali gue bilang gitu. Iya. Sambil kita bilang gitu, sambil kita juga undang untuk teman-teman yang mungkin mau endorse kita untuk melaksanakan event tersebut. Betul, siapa tahu. Kita open banget kok gitu. Apapun, bisa langsung kirim ke email kita di? Di detik sore at detik.com Cus, langsung. Siapa tahu menarik lagi, pengen ketemu sama Edo. Pengen tahu aslinya Edo kayak gimana sih, silahkan. Kayak gimana, Cud. Kasih tahu. Kayak gimana gue aslinya, kasih tahu. Ya kayak gini. No fake ya. No fake. No fake, keren loh dia. Tapi kalau misalkan mau lihat aslinya-aslinya banget, nanti? Nanti, detik sore berkara oke nanti acaranya. Dengerin deh tuh kejayusan bapak-bapak ini. Itu, kita kalau pingin sesuatu tuh harus berusaha dengan cara-cara yang benar. Bukan malah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Seperti yang terjadi nih, ada sindikat jual beli bayi, Cud. Di Jawa sampai Bali. Padahal kan orang kalau pengen punya, banyak banget orang tuh pengen punya anak. Ya walaupun ini mungkin jual beli bayinya, pada akhirnya dipakai untuk merawat si anak tersebut ya. Terlepas di depannya, tapi ini praktik yang salah. Salah, salah, salah sebenarnya. Jangan sampai ya terjadi lagi. Ini kita mau terhubung sama narasumber kita. Mas Rizky, udah ada Mas Rizky? Ada, ada, ada. Hai, Mas Rizky. Halo, selamat sore. Oke, ini tuh lagi heboh banget sindikat jual beli bayi di Jawa, Bali. Nah, ini tuh sebenarnya modusnya tuh gimana sih, Mas? Nah, kalau untuk modusnya sendiri ini, dari informasi yang kami buat gitu, bahwa ini adalah dari yayasan anak Baliluih yang ada di Tawaran. Dimana modusnya ini, mereka mencari ibu-ibu yang, apa, ibu-ibu yang lagi mengandung, itu dicari, lalu ketika pas, apa, akan mau melahirkan, itu ditawarkan dengan harga 10 juta. Bayi tersebut lalu ditawarkan, dicarikan pengadopsi, jika berhasil itu dihargai, sayangnya tersebut sekitar 45 juta. Tapi pembelinya ini ada, tidak hanya di Jakarta, tapi ada di seluruh Indonesia gitu. Masuk di Bali sendiri. Dimana, tepat di belakang saya sendiri, ini adalah lokasi dimana tempat yayasan anak Baliluih yang diungkap oleh Fores Metro Depok. Begitu. Baik, ini bisa jadi akhirnya temuannya adalah sebuah sindikat. Kayak gimana? Apa temuan yang didapati, Mas Rizky? Ini sih, kalau dari kami di Fores Metro, maaf, maksud saya dari Fores Tabanan maupun Polda Bali, ini sebelumnya tidak mengungkap, belum sempat hanya memonitor, karena yang mengungkap langsung itu adalah Fores Metro Depok. Tapi informasinya, kalau dari ini, mereka ini mencari ibu-ibu yang ingin menawarkan atau mencoba bayinya dari Facebook. Kayak gitu, Mas. Oh, gitu. Nah, tapi kan ini kan ada juga praktek adopsi anak. Perbedaannya itu apa sebenarnya, Mas? Nah, kalau untuk adopsi anak kesendiri, ini kami sendiri belum spesifik banget untuk ini. Kemarin, waktu ini sempat kita mencari informasi dari Dintos, bahwa memang untuk apa, ini sempat dipakai hiasan, tapi ternyata dipakai adopsi, dan ternyata sampai dikabarkan hasil penyelidikan dan perkembangan Fores Metro Depok, bahwa di sini dipakai untuk penjualan bayi. Dan mohon maaf, itu saya sendiri Mas belum mengetahui pasti, karena dari Fores Metro Depok yang menangani. Oke, terminologi yang dipakai kan adalah jual-beli ya, Mas Rizky. Boleh dikasih tahu ke kita, ini dibeli, dijual, maksudnya prosesnya seperti apa? Dari pelaku ke ibu-ibu yang memiliki anak ini, dibeli dari ibu ini berapa? Kemudian dijualnya berapa? Di margin keuntungannya berapa? Ada informasi seperti apa yang bisa di-share ke kita? Nah, kalau untuk sejauh itu secara spesifiknya, saya sendiri belum mengetahui pastinya. Tapi, dari informasi yang didapat, bahwa ibu-ibu yang hamil ini, itu dicari oleh yayasan atau dari 8 orang tersangka, salah satunya itu adalah Mati Arya, yang diamankan oleh Fores Metro Depok, itu mereka menawarkan ibu-ibu tersebut dengan harga 10 juta untuk bayi yang akan dilahirkan. Selanjutnya, mereka ini, yayasan ini mencari pengadopsi di mana mereka, pengadopsi ini tidak hanya di Bali, tapi di Jatah-Jatah maupun di beberapa tempat lain, itu jika berhasil mereka mendapatkan atau dibayar dengan harga 45 juta untuk yayasan tersebut, mendapatkan 45 juta dari hasil penjualan tersebut. Oke, 35 juta. Marginnya? Marginnya berapa mas? Tadi kita sorry nggak kedengeran. 45 juta informasinya. Wow, that's a huge number. Wow, baik. Lalu setelah ini, setelah ditemukan, begitu polisi ada temuan apa lagi mas? Apakah ada penelusuran lebih lanjut? Di kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru mungkin? Iya. Untuk tersangka sendiri, ini hanya, kemarin dapat informasi ya hanya 8 orang. Dan itu termasuk salah satunya si pemilik yayasan yang ada di belakang saya ini, itu si Made Arya. Maaf, maksud saya itu... Nyoman, sebentar. Si namanya itu Arya. Namanya Arya. yang baru ditetapkan itu baru hanya 8 orang. Sedangkan untuk menjual bayi sendiri dari ibu-ibunya sendiri ini, sementara masih di menjalani pemeriksaan di dinas sosial. Oh gitu, jadi ibu dari bayi ini juga belum tentu menjadi tersangka juga ya. Karena tidak diketahui itu beneran adopsi apa dijual atau gimana gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi dari sejauh ini penyelidikan sebenarnya, mereka ini tuh menyadari gak sih kalau ini adalah salah satu praktek human trafficking? Kalau informasi yang didapat sih sebenarnya mereka tidak mengetahui pasti. Tapi ada beberapa yang mengetahui, dan itu mungkin mereka menawarkan juga ke ibu-ibu yang lainnya. Atau rekan-rekan yang mereka. Sehingga waktu pas saya sendiri menelusuri di lokasi, ini warga sempat melihat beberapa ibu-ibu itu, ada yang datang ke sini dalam posisi dia mengandung, dan ada juga yang membawa anak bayi. Begitu, dan di informasi dari Dina Sosial Tabanan sendiri bahwa saat pemeriksaan itu ada ditemukan bayi di ISM ini. Tapi mengenai jumlahnya kami sendiri belum mengetahui pasti. Belum diketahui jumlah bayi yang sudah dijual ya mas ya? Benar, belum diketahui mas ya do. Oke, jadi ada yang suka rela juga untuk datang menawarkan anaknya IC. Iya, iya, iya. Baik, jadi dari ibu-ibu yang menjadi kita katakan korban lah sejauh ini ya, ada respon sebelum mas yang didapatkan? Sudah ada wancara kah? Kalau respon dari korbannya sendiri atau ibu-ibu hamil itu, kami sendiri masih belum mendapatkan informasinya. Namun, yang lainnya mengenai YASAN ini sudah ada, itu diketahui sudah ada dari tahun lalu, 2023. Tepatnya itu di tanggal 29 September 2023. Ini lokasinya persis di DPN Multigria Sandang, di Kecamatan Kediri, Tabanan. Dan ancaman apa yang akan dikenakan terhadap para pelaku mas? Kalau untuk pengancaman, untuk pasal yang dikenakan, itu kemungkinan dari kepolisian itu mengenakan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPU dan pasal 76F Juntuh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Seperti itu. Untuk informasi lebih detailnya lagi, ini masih dikembangkan terus oleh Pores Metro Depok. Dan dari Pores Sabanan maupun Polda Bali, ini ikut mendampingi dari hasil perkembangan ini sendiri. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Rizky atas laporannya. Kita nantikan update-an selanjutnya dari kasus ini. Kita tunggu respons dari penegak hukumnya, pemerintah, lembaga perlindungan anak juga mungkin ya, atau termasuk dari ibu-ibu yang menjadi korban. Iya betul, betul. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selamat bertugas kembali. Siap. Tapi ini tuh seru banget nih, ini kan kita udah pusing sambil ngeliat nih kayak anak-anak padanya dijualin. Mendingan kita hiling-hiling. Kemana? Kemana ya, kita tanya Tekla deh. Tekla abis hiling-hiling tuh. Yaudah, ayo kita ke liputannya Tekla di Bukit Hyundai. Hiling-hiling. Ngomongnya tuh Hyundai. Iya, boleh. Hyundai. Oke, ngikut. Silahkan. Silahkan Tekla, silahkan. Ini ke puncak tapi takut kejebak macet belasan jam. Mau liburan yang agak jauh dikit, tapi tiketnya kemahalan. Nah detikers, kemarin aku lihat salah satu artikel menyatakan bahwa ada tempat wisata baru di Kabupaten Bekasi. Detikers penasaran gimana tempatnya? Yuk kita lihat. Dataran tinggi yang terletak di Bojongbangu, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan Sukabunga, dipopulerkan dengan sebutan Bukit Hyundai. Karena letaknya yang berada di kawasan pabrik otomotif Greenland International Industrial Center atau GIIC. Bukit ini memiliki ketinggian sekitar 135 meter di atas permukaan laut yang memungkinkan pengunjung melihat panorama indah menjelang senja, serta jejaran mobil otomotif baru yang terparkir nih detikers. Karena akses masuk kawasan ini tidak dipatuhi biaya, banyak pengunjung yang nyaman dan akhirnya menikmati pemandangan atau menikmati jajanan yang ada di sekitaran kawasan. Wedeh ada sebelah kini. Halo Ibu. Halo. Ibu mau beli apa? Oh bukan kembali. Bukan kembali, kembali, kembali. Menurut Ibu bagaimana sih tempat ini dijadikan tempat wisata? Jadi penduduk sini itu seneng atau bagaimana? Ya Alhamdulillah ya bagi saya seneng. Karena orang-orang sini jadi punya penghasilan. Terus ya gini lah, Alhamdulillah kalau hari-hari biasa ya mungkin bias aja gitu ya. Tapi kalau hari Sabtu Minggu Alhamdulillah. Rame banget gitu. Pengunjung dari mana-mana mungkin nyampe-nyampe sini. Hadirat tempat wisata ini ternyata membawa cuan untuk warga sekitar detikers. Tidak hanya pedagang, warga lokal serta pengunjung pun turut senang dengan adanya tempat wisata ini. Namun belum banyak yang mengetahui apa saja karisma dari tempat ini. Sehingga rame pengunjung yang berdatangan. Buatnya lihat di sini tuh rame-rame pas lagi lewat. Terus lewat di EP-EP, oh udah lagi viral nih gitu. Jadi penasaran aja sih. Lumayan juga sih karena kan di sini masih worth it harganya. Terus bisa lah buat kalau sore di sini. Di balik kawasan yang ramai didatangi pengunjung saat ini, ternyata Jalan Bojongmangu pernah mengalami longsor nih detikers. Pada awal tahun 2024, tepatnya pada bulan Januari, terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan teratakan panjang di beberapa ruas jalan. Pergerakan tanah ini menyebabkan jalan ambles dan longsor. Tidak hanya terjadi pada bulan Januari detikers. Pada bulan Maret, pergeseran tanah kembali terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Namun kini, permasalahan itu sudah diatasi oleh pemerintah setempat. Jadi detikers tidak perlu khawatir jika ingin menikmati sunset di Bukit Hyundai. Selain panoramanya detikers, di sini juga tersedia makanan di Pujasera. Sehingga detikers bisa menikmati pemandangan selagi menyantap makanan. Setelah ini kita ngobrol bareng pengelolanya yuk. Kebetulan tempat ini viral karena kita lagi ada di ketinggian. Yang memang pemandangan dari depannya itu, yaitu mobil-mobil yang banyak. Ratusan sampai ribuan. Dan kita punya sunset yang cukup bagus. Yang bikin orang-orang itu tertarik untuk datang ke Bukit Hyundai ini. Biasanya kita di weekend, di Sabtu dan Minggu, di jam sore ya biasanya ya. Karena kan emang kita ngambilnya itu di sunsetnya aja sih. Jadi mungkin sekitaran dari jam 4 sampai jam 6. Nah ini silahkan, aku punya besi semutis. Kalau mau cobain besi semutis. Oke, thank you kan. Kan. Nah detikers itu dia tadi wisata singkat saya di Bukit Hyundai. Semoga hadirat tempat wisata ini dapat memberikan dampak baik bagi warga Kabupaten Bekasi. Sudah terlihat ya makanan nikmat di depan saya, saatnya saya mencicipinya. Sampai jumpa di lain ikutan detikers. Bye-bye. Bye-bye. Kita pecah suara ya? Iya, pecah suara. Tiga, dua, satu. Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma, ore-ore. Kita lagi di Sunset Talk. Ya, dan kebetulan ini sunsetnya sudah temaram ya Detikers ya, mohon maaf. Tapi tetap, ini udah setengah enam, kita akan jelang menuju maghrib, ngobrol-ngobrol lagi soal investasi. Biasanya sih ini hari Rabu kita obrolin ya, tapi kali ini hari Kamis. Tidak apa-apa, mundur sehari asalkan balik modalnya tidak mundur. Benar, karena hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang bagaimana bisa menghitung balik modal dalam investasi di pasar modal. Bersama. Bersama dengan Pak Firman Marihot dari Investasiku. CEO Investasiku, welcome back to Detik Sore. Makasih Pak Sedo, makasih Mbak Pocot. Pak Firman katanya suka nyanyi. Betul. Lagu, eh, musisi favoritnya adalah Ari Lasso. Iya. Sebutkan, satu lagu Ari Lasso yang paling diingat. Hampa. Hampa. Refnya kayak gimana Pak? Silahkan. Waduh, refnya. Jadi lupa ini. Kita bantuin, entah awalnya. Entah. Lagi-lagi, entah apa tuh? Dimana. Oh. Waduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita dari tadi juga. Jadi ada road to Detik Sore berkarauke. Oh berkarauke. Itu akan ada Detik Sore berkarauke. Aku ikut aja deh duluan deh, aku ikut aja gitu. Iya, jadi setiap karasumber atau tamu yang ada di Detik Sore sekarang itu menuju ke sana. Kita akan cari tahu, senangnya itu lagu apa ya. Jadi kita bisa bawain nanti di sana. Benar gitu. Coba Pak Firman. Entah. Entah dimana dirimu berada. Hampa terasa. Hidupku tanpa dirimu. Yeay. Tapi hampa juga kalau misalkan gak tahu balik modalnya kapan Pak. Nah itu, supaya gak hampa makanya kita cari tahu Pak Firman. Oke, oke, oke. Gimana nih Pak? Itu sebenarnya tapi ada rumusnya gak? Ya tentu dong. Jadi kalau kita hari ini bahas tentang, kalau orang investasi, biasanya dia kan berpikir, pertama yang tanya, berapa lama sih ini balik modal? Betul gak? Iya, betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara investasi kan salah satunya kan investasi di saham. Nah mungkin kita juga perlu bertanya, ada orang mungkin yang bertanya, gimana sih cara saya menghitung balik modalnya berapa lama sih? Nah jadi ada satu variabel yang kita bisa menggunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang umum digunakan kalau orang mau investasi, selalu berpikir BEP-nya berapa lama? Break event point-nya berapa lama? Balik modalnya berapa lama? Nah kalau kita investasi di saham, seharusnya kita pun juga harus berpikir yang sama, menanyakan hal yang sama. Nah balik modalnya berapa lama? Karena pertanyaan jawaban balik modalnya di berapa lama inilah, yang membuat akhirnya orang itu berinvestasi. Iya kan? Nah sekarang kalau di saham itu paling mudah, ada variabel untuk kita bisa menjawab pertanyaan itu. Itu namanya PER, Price Per Earning Ratio. Jadi harga sahamnya dibagi dengan laba per lembar sahamnya, atau namanya EPS, Earning Per Share. Nah jadi itu sebagai variabel. Jadi kalau misalnya kita mau analogikan, misalnya kita beli barang ini, misalnya harganya Rp10.000, lalu misalnya dia bisa memberikan misalnya keuntungan per tahunnya Rp5.000, nah berarti untuk balik modalnya 2 tahun, Rp10.000 dibagi Rp5.000. Nah jadi laba per tahun itu adalah EPS. Nah atau kalau dibalik, kalau misalnya ini harganya Rp10.000, kuntungan per lembar, kuntungan per tahunnya dibisa kasih Rp5.000, berarti saya membayar dua kali lebih mahal daripada, dua kali dari kuntungan yang dibisa kasih ke saya. Laba ini laba apa Pak? Laba per lembar saham, laba bersih yang dibagikan ke pemegang saham. Dividend berarti. Nah dividend, EPS itu Earning Per Share, kuntungan yang dibagi per lembar saham. Nah nanti dividend itu ada lagi namanya DPR, Dividend Payout Ratio. Dari dividend itu berapa, berapa sih yang dibagiin gitu kan. Nah jadi kalau kita mau lihat berapa lama, saya balik modal, paling mudah ya dari per aja. Nah ini yang orang pada enggak tahu, orang pada enggak tahu, tahunya adalah ketika dia lihat, oke buy, buy-nya karena FOMO, ikut-ikutan, wah harga barangnya, harga sahamnya naik gitu loh ya. Nah atau ada yang beli, karena dibilang pernya murah, tapi dia lupa, ada satu variable per di situ, namanya Earning Per Share. Nah dia mesti lihat gitu, dengan PER misalnya turun, dibanding yang periode sebelumnya, gimana dengan labanya, EPS-nya naik atau enggak gitu kan. Nah itu jadi mesti paham terkait hal itu. Jadi enggak perlu ada banyak variable fundamental, ada banyak sekali, tapi mungkin kalau kita mau menganalogikan, dengan orang awam, kalau mau berinvestasi tanya, balik modalnya berapa lama, nah di saham itu variable-nya namanya PER. Jadi kita bisa tahu, atau bisa ngitung, berapa lama kita bisa balik modal, kalau beli satu saham tertentu. Betul. Karena kan kita mungkin mikirnya, ya kalau misalnya, modal 5 juta gitu, beli satu saham tertentu, kemudian kita estimasi, oh kalau dia naik segini, berarti modal udah ketutup nih gitu misalnya. Jadi kan keuntungan, ya betul. Jadi kalau keuntungan dari saham itu kan ada dua. Satu adalah dari dividen yang kita dapatkan, satu adalah dari kenaikan harga, dari kapital gain-nya, dari gain yang kita dapat, dari kenaikan harga, dari harga beli ke harga waktu kita jual. Nah tetapi sebelum kita membeli, seharusnya kita sama seperti orang awam bertanya, balik modalnya berapa lama? Artinya balik modal berapa lama ini, kalau investasi saham namanya PER. Jadi price per earning kan, jadi kalau misalnya contoh, misalnya bank-bank BUMN, atau misalnya itu, misalnya Adaro lah ya, 400an per lembar saham. Lihat aja harga sahamnya berapa nih sekarang misalnya. Nah tinggal dibagi aja, per lembar sahamnya, EPS-nya berapa. Nah jadi kurang lebih, kalau saya tidak melihat terkait dengan harganya, ya saya pikir dengan harga waktu saya beli, di saat ini, dibanding dengan EPS-nya saat ini, yang kemungkinan kita berpikir itu akan terus naik, atau minimal sama lah. Nah berarti kurang lebih sekian tahun lah saya akan mendapat balik modalnya. Nah tetapi sebagai variable bagi saya, saya tinggal lihat, kalau misalnya umumnya, dikatakan mahal tuh kalau lebih dari 10. Dikatakan murah tuh kalau kurang dari 10. Jadi kalau misalnya PER-nya 10, berarti 10 tahun tuh. Nah saya bisa balik modal. Kalau misalnya, 300, PER-nya 300, kan banyak tuh saham-saham yang sekarang PER-nya 300, 200, berarti 200 tahun tuh. Lama banget. Nah lama banget. Gitu kan, nah lama banget. Yang bagus di bawah 10 tahun tadi Pak ya? Betul, dikatakan murah ada dua. Kalau kita mau lihat dari asumsi, di bawah 10, itu kita akan murah. Tetapi kita mesti melihat juga, dari PER sektornya, sesama perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Nah, average-nya sektor ini PER-nya berapa? Jadi kalau misalnya, di antara perusahaan sejenis, misalnya PER-nya rata-rata mereka 15, ya berarti kalau itu di bawah 15, berarti itu dikatakan murah. Kalau di atas 15, dikatakan mahal. Kenapa? Karena kan mereka menghasilkan barang yang sama. Berarti kan bersaing menghasilkan produk yang sejenis, yang sama. Memperbutuhkan market yang sama. Berarti kan persaingan mereka di apa? Persaingan mencari kos yang murah, mencari revenue yang besar, penjualan yang bagus, tujuannya supaya mendapatkan. Jadi dengan mendapatkan laba yang lebih cepat gitu Pak ya. Jadi dengan cara itu kita bisa, bisa apa ya, bisa tahu mana yang bagus nih harganya gitu ya. Betul. Yang wise buat kita beli pada saat itu ya. Tapi berarti ini taunya, harusnya sebelum kita considering untuk beli ini dong. Iya. I see. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita mau beli saham, terutama dari pendekatan fundamental, ya kita masih tahu setidaknya, yaitu balik modalnya berapa lama sih? Pairnya berapa sih? Gitu kan. Nah tetapi ingat, kalau pair itu kan berarti price per earning. Yes. Artinya apa? Pairnya kalau makin kecil, berarti kan balik modalnya lebih cepat. Artinya sahamnya lebih murah. Iya. Betul kan? Berarti pairnya akan kecil, antara dua tuh hati-hati. Ketika harganya turun, pairnya kecil. Kalau kita anggap EPS-nya konstan. Nah atau, kalau kita anggap misalnya harganya konstan, berarti pairnya, EPS-nya makin naik. Pembaginya makin besar, berarti kan harpernya makin kecil. Nah yang bagus itu adalah, yang EPS-nya, pertumbuhan EPS-nya, growth-nya, dari ketahun-ketahun itu naik. Nah disitulah kita mencari saham-saham yang seperti itu. EPS itu gimana cara nyarinya Pak? Ya laba perusahaan dibagi per lembar saham. Earning per share. Nah itu. Jadi yang kita lihat, EPS-nya, growth EPS-nya naik nggak? Nah kalau naik berarti itu bagus. Nah kalau misalnya, harganya turun gara-gara, harga sahamnya turun, lalu EPS-nya growth-nya naik, nah itu sahamnya murah banget. Gitu. Iya, iya, iya. Nah ini kan yang pada umumnya, detikers atau yang awam, mereka kan nggak tahu, hanya beli gitu aja. Iya, iya. Iya benar-benar, kadang-kadang cap-cip-cup. Cap-cip-cup. Ikutin kata hati kan. Betul, sementara orang awam, kalau mau investasi, selalu pertanyaannya, berapa lama ya balik modal ya? Nah gitu loh. Iya, oh padahal mah ada cara ngitungnya. Nah gitu. Indikator variabelnya per. Coba Pak. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa Pak? Hati-hati, per kecil itu, kalau karena harganya turun, sementara EPS-nya misalnya turun, itu berarti, jangan dibeli juga. Tapi kalau misalnya harganya turun, pernya turun, karena EPS-nya yang naik, itu yang bagus. Barang bagus. Barang bagus. Kalau seandainya pernya turun, gara-gara EPS-nya naik, dan harganya juga kebetulan turun, nah itu berarti barangnya sangat bagus. Murah banget. Murah banget. Benar, murah banget. Kita coba praktik ya Pak ya. Coba praktik. Misalnya nih, kita pilih satu saham, yang juga lagi happening, karena harga emas lagi naik. Antam misalnya. Antam. Antam, harga per lembar sahamnya 1.535. 1.535, oke. Gimana cara? Coba lihat pernya berapa. Pernya tadi berapa. Pernya berapa. Pernya, pernya di mana Pak? Pernya di, Keystart. Di mana? Keystart. Keystart. Lihat di keystart. Keystart. Lihat di keystart. Pernya berapa? Keystart. Aduh di mana ini? Ada PBV, ada per, ada itu. Itu bisa lihat di keystart. Mana, 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 mana. Oh ini, 11,90. 11,90 Pak. 11,90. Nah, coba lihat EPS-nya. 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 EPS bisa dilihat di. Earning per share. Dekat situ juga di bawah. Oh di bawah situ. Dekat per itu ya. Earning per share. EPS. EPS. Bentar, bentar. Aduh, kita gak bisa dapet. EPS-nya. Di overview juga kan ya? Iya, iya. Di keystart. Di keystart. Mohon maaf, boleh bapak. Yang mana boleh, iya. Kira-kira yang di mana Pak? Oke, ini ya. Ini pakai apa? RTI. Oke. Ini sel. Tadi PR-nya 11,90 ya. Ingat-ingat. Ini earning. Oh di earning. Di mana tadi? Kita lihat, earning-nya naik gak? Dari 2019, 2020, 2022. Ya naik. Ya naik, naik, naik. Trendnya naik kan. Sementara PR-nya, kita lihat tadi PR-nya gimana? 11,90. Kalau kita lihat begitu berarti PR-nya mendekati 10 ya? Iya. Sementara EPS-nya naik kan? Iya. Bagus gak? Bagus. Bagus. Kalau saya sih dengan PR-10, sementara growth EPS dari tahun ke tahun naiknya kencang, apalagi kita lihat tahun terakhir, naiknya kencang. Naiknya kencang banget. Nah, itu saatnya kita beli. Apalagi kalau fundamentalnya mengatakan bagus, gitu kan? Yaudah, kita tinggal beli. Oke. Layak untuk di koleksi gitu. Layak untuk di koleksi, terutama untuk investasi. Seperti itu. Nah, jadi ini yang seperti pendekatan itu yang kita perlu lakukan di saat kita mau investasi di saham, dengan pendekatan orang awam, berapa lama sih balik modalnya? Nah, begitu. Oke, itu bisa terjawab. Ini pendekatannya investasi berarti bukan trading ya Pak ya? Bukan trading. Kita jangka panjang berarti. Betul, kalau trading kan kita melihat kapan waktunya teknikal ya, kapan jual, kapan beli. Kita melihat dari apakah dia sudah jenuh beli, sudah jenuh jual, lihat dari sana. Nah, tetapi kalau kita misalnya dari pendekatan, misalnya oke, seperti Vistok misalnya, muncul Vistok in-nya, sudah, saya mesti tambahkan dengan wisdom. Wisdom-nya apa? Ya itu tadi. Nah, saya lihat, ini berapa lama ya balik modalnya, lihat pernya. Sesudah itu oke, pernya murah. Dibanding dengan tadi, sektornya kita mesti cek lagi tuh. Terkait dengan sektor dia di bawah. Lihat lagi, dia pertumbuhan laba per share-nya, per tahun, per lembarnya, itu dari tahun ke tahun naik gak sih? Nah, kalau naik, wah, beli dong? Iya. Nah, gitu. Iya, iya. Banyak nih yang gak tahu nih, cara ini ya untuk sebelum menentukan, beli sahamnya mana ya Pak? Betul, makanya nih kita bagi sama detikers. Nice. Spesial banget emang ya, detik sore, luar biasa. Jadi, di masyarakat awam, kalau mau investasi selalu berpikir, balik modalnya berapa lama nih? Nah, di saham pun ada. Ada. Variabelnya pair. Kerap kali orang cuma berpikir, aku akan dapat keuntungan bisa sampai berapa ya, tapi gak pikir balik modalnya. Karena mungkin lebih ke orientasi instan tadi ya, jadi orang-orang pikirnya, ya mau dapat untung cepat gitu. Betul, betul. Atau untung banyak biasanya. Iya, benar. Iya, betul. Kalau ngeliat kayak gini, dibanding sama, apa namanya, instrumen lainnya, kayak gimana Pak? Instrumen maksudnya seperti misalnya? Instrumen investasi lainnya, misalnya kayak, kita diobligasi. Oke. Atau dengan risiko yang sama dengan saham gitu ya? Sama, sama. Kalau obligasi kan kita juga ada yang namanya kupon ya. Iya. Nah, kupon artinya yang kita dapatkan dari setiap tahun itu berapa. Terkait dengan harganya berapa, nah kita tinggal hitung aja. Harga yang uang yang kita keluarkan, dengan keuntungan per lembar, dengan keuntungan per tahun kita dapatkan, nah itulah kurang lebih. Ya, berapa lama sih balik modalnya gitu loh. Nah, tapi kalau di saham, salah satu pendekatannya ada banyak ya. Salah satunya pair. Tapi itu ada nilai wajar. Kita bisa hitung nilai valuasinya. Kita bisa lihat dari price book value-nya. Cuma kalau topik kita membahas, berapa lama sih balik modalnya? Bisa dilihat dengan cara ini. Pendekatannya dengan mencari pair-nya berapa. Pair tadi ya. Nanti mungkin kita membahas dari sisi, mencari dari pendekatan yang lain. Kalau mau kita investasi saham, kita masih lihat yang mana sih? Iya, iya, iya. Wah menarik, karena memang di era ketika bank sentral berlomba-lomba, kuat-kuat memangkas suku bunga, itu adalah kondisi yang sangat menyenangkan buat pasar modal harusnya Pak ya. Betul, karena mereka akan mencari mana yang bisa kasih return tinggi. Iya. Betul. Dan ini adalah momentum buat kita untuk bisa ikut ambil keuntungan di situ. Betul, dengan sedikit lebih bijaksana. Dengan sedikit lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Lebih bijaksana ya. Karena semuanya butuh kalkulasi. Betul. Betul, betul. Pocot, udah bikin akun? Abis ini kita bikin. Oh, bikin. Bikin bareng-bareng sama Pak Firman. Jangan lupa. Jangan lupa pakai referralnya Mas Edo. Oh iya, benar. Beli sahamnya atau investasinya di investasiku. Dapat poin dari setiap transaksinya. Bisa dipakai lagi nanti poinnya untuk investasi. Bisa beli lagi, investasi lagi menggunakan poin. Oh menarik banget. Dan hanya ada di investasiku. Investasiku ya. Ingat ya, The Tickers yang mau mulai ini berinvestasi. Nah poinnya bisa dipakai. Beli dari kebutuhan pokok dari telur beras. Oh iya? Sampai ke Mahagaya. Di City Call. Jadi konsepnya zero waste. Iya, luar biasa. Jadi lo belanja. Terus dapat poin dari hasil transaksi itu. Poinnya bisa dipakai lagi buat belanja. Oh menarik. Nanti belanja pakai poin itu, dapat poin lagi. Betul. Gak habis-habis. Enggak belanja pakai poin, dapat poin lagi. Dan poinnya bisa di investasikan. Di investasikan dapat poin lagi aja Pak. Muter-muter di situ. Muter-muter di situ semuanya dapat poin nih. Luar biasa banget nih. Buat cewek-cewek investasi. Mulai dari sekarang. Gak usah nunggu nanti-nanti. Ya kan? Betul sekarang. Karena gak ada tuh saat yang tepat. Sekarang saat yang tepat. Dimana investasinya? Di? Investasiku. For a better tomorrow. Wow luar biasa. Seru banget. What an insightful conversation dengan Pak Firman. Hari ini kita dapat satu ilmu baru lagi. Gimana caranya untuk bisa tahu kapan bisa balik modal. Berinvestasi di pasar modal. Ternyata itu tadi rumus-rumusnya ya. Buat teman-teman detikers yang mungkin. Tadi ketinggalan atau lupa nyatet. Tadi Pak Firman bilang apa aja rumusnya. Nanti ini videonya bisa disaksikan lagi. Di VOD nya kita ada di youtube nya detik.com. Ya karena ini penting banget ya. Apalagi untuk yang awam-awam. Kayak pocut nih. Pengen banget nih. Ikutan bermain kayak gini kan. Langsung nih bisa dikalkulasiin. Balik modalnya kapan sih? Itu dia. Kita akhiri dulu detik sore untuk hari ini. Karena udah mau jam 6 juga. Anyway terima kasih banyak buat Pak Firman. Terima kasih banyak Pak Firman. Jangan lupa detikers follow seluruh social medianya detik.com. Di at detik.com ya. Yes. Kalau gitu pocut pamit undur diri. Tentunya. Edu harus merangkir juga seluruh kru yang bertugas hari ini. Pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton lagi detik sore. Besok tentunya di jam yang sama. Tentunya cuma di detik.com. Di detik sore. Tentunya cuma horre horre.